Chapter 621, Mat Man Long Dai Yun, R melihat sekeliling untuk mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum melihat betapa indahnya penampilan yang mulia putri. Senyumannya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihatnya menyeringai secara misterius. Dai Yun, R berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di depan tim dengan lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin pahit yang menyelimuti tubuhnya menghilang seketika. Dia membungko dan menundukkan kepalanya saat dia mendengarkan dia berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung berubah menjadi merah tua. Dalam sekejap saat matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu sepertinya menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh ke belakang tanpa sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, dia sama sekali tidak mundur. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan saat ini? Mata pria itu mulai bersinar merah padam. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia tiba sebelum Tang Wulin. Saya pernah mendengar bahwa Anda menindas saudara perempuan saya Yun, R. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar, tapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata, Bully, aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Namaku Long Yue. Semua orang memanggilku Mat Man Long. Senang bertemu denganmu. Pria besar itu mengulurkan tangannya yang besar untuk menjabat tangan Tang Wulin. Kulit di tangannya juga memancarkan rona merah pekat yang sama. Telapak tangannya yang besar seukuran kipas daun katail. Tang Wulin terkeke dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Saya Tang Wulin dari Akademi Shrek di Benua Douluo. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Kedua tangan mereka berpegangan satu sama lain. Saat itu juga, semua orang merasakan percikan terbang ke segala arah. Mata Dai Yun, R tampak bersinar dengan kepuasan yang intens. Huh. Kamu keparat. Kamu mati. Kamu mati karena menjabat tangan Broter Long. Petik 2. Warna merah di telapak tangan Long Yue telah menjadi gelap dengan jelas. Sementara telapak tangan Tang Wulin menjadi sedikit kemasan. Keduanya memancarkan aura yang tak bergerak seperti bukit bagi yang lain. Long Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya. Murid merahnya seperti pusaran dalam saat dia menatap tajam ke arah Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin berkedip emas sebagai tanggapan. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikitpun saat dia menghadapi tatapan merah tua Long Yue. Mereka terkunci dalam jalan buntu selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar, tapi tidak ada perubahan yang jelas pada keduanya. Baiklah, kakak Long. Anggap saja ini sehari, Dai Yu Yan berjalan mendekat dan berbicara dengan suara yang dalam. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan cengkeraman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi, sementara rasa panik melintas di mata Long Yue. Hahaha, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang begitu unik. Sayang sekali kamu terlalu muda. Betapa mengasikkannya jika anda seusia saya. Hahaha, hahaha, Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawannya yang panik. Dai Yu Yan menarik Dai Yun, R dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan tampak seperti sedang menatap kekejauhan. Hanya rekannya yang berdiri di sampingnya yang bisa melihat tangan kanan Tang Wulin masih sedikit gemetar. Ini, Kapten, Sye Sye maju dua langkah cepat dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam perselisihan tadi. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat siapapun dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menembus garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi dia harus mencurahkan semua kekuatannya untuk itu. Tangannya hanya mekar dengan cahaya kemasan, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar Naga Emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak punya cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar-benar Mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Itu hanya keinginannya untuk melawan yang Mania tetapi bukan karakter alaminya. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis kultifasinya dan Tang Wulin, dan karenanya kata-kata terakhirnya. Seperti yang dia sebutkan, jika Tang Wulin diberi waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin. Energi lembut mengalir ke dalamnya secara perlahan. Tang Wulin merasa tangannya basah kuyuk dalam air hangat. Sakit parah yang terasa seolah-olah dihancurkan segera diredakan. Dai Yun, R menyusul Long Yue yang sedang berjalan di depan. Brother Mat Man, kenapa kamu melepaskannya? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Petik 2. Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepala Dai Yun, R. Gadis kecil yang konyol, perlahan-lahan kau harus bermain dengan mainan yang bagus. Pelajaran sudah cukup. Meski demikian, kekuatannya sebenarnya melebihi ekspektasi saya. Aku sama pada usia itu, tapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang saya lakukan hampir cukup untuk menindas pria muda seperti itu. Secara alami, saya tidak akan berbelas kasihan ketika kami bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Brother Mat Man akan membawamu dan membiarkanmu bermain sesuka hatimu. Petik 2. Janji adalah janji. Dai Yun, R mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah-baiklah. Sejak kapan Brother Mat Man tidak memenuhi janjinya padamu? Dia menggosok kepalanya dengan penuh kasih sayang sekali lagi. Dai Yun, R berbicara dengan kesal. Jangan menggosok kepalaku, rambutku berantakan. Terlepas dari protesnya, dia tidak benar-benar melawannya. Sie-Sie berjalan-jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Mat Man Long. Bakat yang langka dan luar biasa. Ekspresi tim Akademi Shrek menjadi tercengang saat mendengarnya. Ya, itulah yang mereka katakan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ketika Long Yue memasuki Akademi Monster pada usia 10 tahun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun, dia tak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Akademi Monster dan menjadi pemimpin 7 Raja Surgawi Akademi Monster. Dia adalah pemimpin yang sangat berhak. Dia nyaris tidak keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar-benar mengetahui kekuatan aslinya. Berdasarkan basis kultivasinya, saya akan mengatakan dia setidaknya adalah master baju besi pertempuran satu kata, yang luar biasa dalam hal itu. Saya khawatir kami telah bertemu lawan yang layak. Petik 2. Kami akan melawan api dengan api. Su Xiaoyan tertawa saat berbicara. Keberuntungan menyukai yang berani. Yue Zheng Yu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Xie Xie melihat ke arah mereka. Sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain. Iya. Yue Zheng Yu berbicara, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan berusaha. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kita, itu bukanlah penghargaan bagi mereka mengingat perbedaan usia kita. Petik 2. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua temannya yang berdiri di sekitarnya dapat melihat bahwa matanya terbakar dengan api yang berkobar. Beginilah saat keinginan Tang Wulin untuk bertarung terangsang. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat yang langka dan luar biasa. Lihat? Mereka akan memasuki arena. Su Lizi tiba-tiba mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan mereka ke layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy telah memasuki arena selama babak pertama pertandingan grup. Namun, Mat Man Long tidak termasuk di antara tujuh anggota yang memasuki arena. Dia hanya berdiri di bawah panggung. Kegilaan di wajahnya sudah lenyap, tapi dia tetap berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Chapter 622, Biarkan pertandingan grup dimulai. Kelompok tujuh Monster Academy terlihat melirik ke sampingnya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka berkembang sangat pesat saat dia menganggup ke arah mereka. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Mereka hanya membutuhkan tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah pangeran keempat Dai Yuyan. 5 cincin jiwa, 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 4 cincin jiwa. Sie Sie kesal karena mengulangi kata-kata itu. Semua peserta Monster Academy memiliki basis kultifasi 5 cincin kecuali yang mulia. Selain itu, tidak ada dari 5 cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. Tiga dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu, sedangkan tiga lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yuyan memiliki dua cincin jiwa hitam, sedangkan Dai Yun, R memiliki tiga cincin jiwa ungu dan satu hitam. Dilihat dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini belum dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang disaksikan penonton adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tang Wulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual menjadi jenius kultifasi. Dia seumuran dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar-benar seorang putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengesankan seperti itu belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah master armor perang satu kata, maka keseluruhan kekuatan mereka jauh melebihi tim Tang Wulin. Jika tim Tang Wulin berada dalam pertempuran satu lawan satu di mana mereka mengandalkan elemen kejutan dan ledakan kekuatan seketika, maka mereka bahkan dapat mengalahkan master armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Selain itu, bagaimana mungkin master armor pertempuran satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan master armor pertempuran satu kata biasa? Apakah Anda masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara sedingin es. Tang Wulin dan rekan-rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zangkong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban? Wu Zangkong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Petik 2 Tang Wulin mengepalkan tinjunya, sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh, Wu Zangkong berjalan ke sisi murid-muridnya dan berdiri di sana saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Nyatanya, hatinya sedang tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tang Wulin dan teman-temannya datang, hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Jadi, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tang Wulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih halus pada perkembangan basis kultivasi yang berbeda. Wu Zangkong bisa merasakan sikap binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang buas ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan Pagoda Roh. Pemuda dari Akademi Monster sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai monster ekademi yang unik, bakat luar biasa bukanlah rumor yang tidak berdasar. Wu Zangkong tidak merasa percaya diri mengalahkan Long Yue dalam pertandingan satu lawan satu. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberi tahu murid-muridnya. Tang Wulin dan teman-temannya belum mengetahui betapa menakutkannya lawan mereka. Tak seorang pun dari Akademi Shrek mampu menyebabkan stres seperti itu pada Wu Zangkong di usianya. Sementara itu, para master jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi dua tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue sedang berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tang Wulin segera setelah dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyuman licik saat dia melangkah dengan sikap angkuh. Dai Yun, air awalnya mengacungkan jempol ke Tang Wulin, tapi kemudian dia perlahan membalikkan jempolnya ke bawah, menunjuk ke tanah. Saya berpartisipasi dalam pertandingan grup. Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi, namun menyentuh hati Tang Wulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Tang Wulin dan rekan-rekannya naik ke atas panggung dan menemukan sekelompok penantang berpakaian kuning sedang menghadapi mereka. Lawan mereka waspada saat mereka menatap Tang Wulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tang Wulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tang Wulin rupanya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka? Ayo mulai kompetisi. Pertandingan grup pertama dari Regu Shrek dimulai setelah pengumuman juri. Tujuh orang mengikuti kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Singlan, Yuanen Ye Hui, Xie Xie, Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lisi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pengganti. Trio tersebut, Tang Wulin, Ye Singlan, dan Yuanen Ye Hui, berlari secepat anak panah ketika juri mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Xie Xie melintas saat dia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Ye Hui. Dengan tangan kanannya, Su Lisi melemparkan roti kukus ke arah sosok-sosok yang melaju kencang di depan. Sosok-sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke dalam mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit, dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah roti babi agile. Formasi tujuh akademi srek tampak terpaut jika dilihat dari atas. Ada celah besar antara empat orang di depan dan tiga lainnya di belakang. Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lisi berada di grup tertinggal. Sementara itu, kelompok tujuh master jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka pergi. Seorang pemuda bertubuh sedang berada di garis depan memimpin formasi. Lima cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, dua kuning dan tiga ungu. Jiwa bela dirinya cukup aneh. Ternyata itu penggemar. Mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya yang berkilauan sekali, saat kipas di tangannya membesar dengan cepat. Dia mengepakkan kipas ke Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada semburan angin yang kuat dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena tanding menjadi bergejolak. Dia memiliki jiwa bela diri atribut angin. Di barisan depan kelompoknya, Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya emas berkilauan di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan, membuat semua orang terkejut. Ye Singlan dan Yuanen Ye Hui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang punggung Wulin. Empat dari mereka termasuk si Ye Sie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin kencang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kencang terus bertiup dan berputar-putar semua yang melintasi jalurnya, tetapi Tang Wulin dengan tegas merayap ke depan. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat bagian putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sesaat-saat cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Tanpa ragu atau ragu, dia melepaskan skill terkuatnya. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue dari Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya, jadi dia berhati-hati untuk tidak meremehkan penantangnya saat menilai mereka berdasarkan usia mereka. Meskipun skuad Akademis Rek tampak terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya, dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keahliannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan peluang bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai saat angin menderu kencang membentuk tornado hijau yang berputar-putar, menyedot segala sesuatu ke pusarannya, yang menuju ke arah Tang Wulin. Badai Tornado adalah keterampilan jiwa paling kuat dari pemimpin pemuda itu, chapter 623, Terobosan. Ke segel kelima, Tang Wulin mengangkat alisnya tepat saat suara Yuanen Yehui bergema dari belakang, aku akan melakukannya. Tidak beberapa saat kemudian, bayangan melonjak ke langit. Bayangan itu meluas dengan cepat dan empat cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar berseri. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak langsung ke tornadonya. Setelah benturan, tornado miliknya runtuh dan menyebar tanpa bekas. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Iblis. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat kuat terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melakukan pukulan yang tepat dan udara bergema setelahnya. Pada saat pemimpin pemuda kaos kuning bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan. Pukulan keras itu menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah membuatnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan Golden Dragon Socks The Heavens untuk bertahan melawan air cannon yang ditingkatkan oleh Diamond Titan dan Titan Giant Ape, terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan tiga bilah tajam. Dalam kekacauan itu, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kubu lawan mereka. Kemudian, mereka akan menebas dan menghancurkan mereka. Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lizzy berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Kompetisi sudah berakhir. Lawan utamanya adalah 5 Soul Ring Soul King dan bukan battle armor master satu kata sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Faktanya, tidak mudah bagi seorang master armor pertempuran satu kata untuk muncul. Kemenangan kebabak pertama pertandingan grup menjadi pemenang selalu menyenangkan. Namun, Tang Wulin tidak berada di awan sembilan. Dia selalu memiliki rasa bahaya yang akut, tetapi Long Yue memberinya tekanan paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan-rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Jadi, dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberi tahu rekan-rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci diri di kamarnya. Sudah waktunya, raungan naga bergema lembut, dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya, dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segelnya sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segelnya lepas. Esensi Raja Naga Emas muncul ke dalam kehidupan dan melonjak ke dalam garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari kultivasi yang melelahkan di ambang hidup dan mati, jiwa bela dirinya berevolusi dua kali. Basis kultivasi Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat ke-40 yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini, ini adalah episode paling mudahnya dalam mencapai terobosan ke segel Raja Naga Emas. Garis meridian di seluruh tubuhnya terguncang karena rasa sakit yang hebat, tetapi itu tidak berlebihan sampai-sampai ingin mati karena rasa sakit. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan dalam tubuhnya. Esensi Raja Naga Emas yang keluar dari segel memiliki warna kemasan yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah dengan semburat keliaran. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari celah. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk memandu esensi Raja Naga Emas agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode misterius surga mengalir dengan kecepatan yang tidak normal. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan di esensi Raja Naga Emas yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Padahal, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan-rekannya untuk menerobos semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang? Dia harus menang. Ambisinya yang kuat untuk menang telah mendorong keinginannya yang sangat bersemangat untuk bertarung. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Upil bulatnya yang membesar secara bertahap berubah menjadi celah vertikal saat pola kotak emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan sisi kemas mulai mengebor dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya, lalu dadanya, sampai mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat saat mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali, dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih mempesona dengan makanan dari esensi Raja Naga Emas. Dia juga bisa merasakan gold song Jiwaroh dan sorak-sorai Tuan Naga. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, Jiwaroh akan mendapat manfaat menjadi bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Tuan Naga memilih untuk menjadi jiwa rohnya bukan karena pesona kepribadiannya yang luhur, tetapi karena tertarik pada garis darah Raja Naga Emasnya. Saat cahaya kemasan beredar, sisik di lengan kirinya telah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih terlihat bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa tingkat penyerapan esensi Raja Naga Emas sama cepatnya. Warna emas menyebar ke bawah terus-menerus saat potongan sisik berbentuk berlian menembus kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin tidak pernah merasakan ini sebelumnya ketika dia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih berlanjut ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan, telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menembus kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak emas dan ulet. Transformasi yang sedang terjadi sangat melukai Tang Wulin karena rasa potensi yang kuat di kedalaman jiwanya terpicu. Saraf di ujung jarinya terhubung ke jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah akan terkoyak. Namun, dengan mengatupkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki dua cakar naga emas, bukan satu. Bahkan jika dia tidak memiliki Golden Dragon Dread Claw di tangan kirinya, kemampuan Golden Dragon Claw untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan substansial bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan Master Armor Pertempuran satu kata. Dia memilih untuk mencapai terobosan kesegel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti dengan mati rasa yang menyiksa dan gatal pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara naluriah dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang di tangan kanannya. Efek khusus dari cakar naga emas tangan kanannya adalah smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan smash? Jika tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Beberapa saat kemudian, Tang Wulin menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi esensi raja naga emas di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah dibutuhkan untuk menerobos segel, namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling dalam. Ootang pernah menyebutkan energi di dalam segel raja naga emas adalah pedang bermata dua. Peninggian esensi raja naga emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya hari ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya ini. Sebaliknya, dia lebih apresiatif. Tanpa 18 segel raja naga emas di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan sangat mengesankan selama dia bisa menjaga kecepatan dalam melepas segel. Seperti yang disebutkan Long Yue, Tang Wulin hanya membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin bangkit dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepaskan pakaiannya sebelum pergi ke kamar kecil. Di kamar mandi air panas, dia membasu segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun dia sedikit lemah secara spiritual, rasa kesenangan yang tak terlukiskan meliputi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi dua. Itu adalah ketinggian yang paling langsung dan paling murni baginya. Namun, apa keunggulan dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Timbangan menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas tampaknya terlihat mirip. Sinar emas berdenyut di ujung cakarnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika tangan kanannya mendorong Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah cakar naga emas tangan kanan, dinding akan langsung hancur saat dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya saat cakar naga emas tangan kiri bersentuhan dengan dinding. Garis-garis retakan menyebar dengan cepat kesekeliling dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, jaringan retakan besar muncul di seluruh dinding. Ini, chapter 624, fitur cakar kiri. Tang Wulin buru-buru mencabut cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia tersadar. Kemampuan khusus dari cakar naga emas tangan kirinya bukanlah smash. Tapi tir. Ya, memang tir. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya berbentuk agak kerucut, sedangkan cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam, mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua sisi itu mirip, tetapi fungsi internalnya sama sekali berbeda. Smash dan tir adalah dua kemampuan khusus yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika bukan karena malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan kuat dari potensi telah menyebar melalui sisik emas yang menutupi dada, bahu, dan lengannya. Sensasinya sungguh luar biasa. Dia menantikan perubahan yang akan dibawa oleh terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel raja naga emas. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan satu cincin jiwa esensi darah emas lagi, kan? Sepasang cakar naga emasnya bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya kemasan beriak dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, mengakibatkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksakan kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekelilingnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dilepaskan. Dalam privasi kamarnya, dia melihat secara menyeluruh perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya, tapi itu hanyalah fata morgana. Sederhananya, energi garis darah diubah menjadi sisik ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menghendaki, sisik itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi timbangan yang muncul setelah dia menyerap esensi raja naga emas benar-benar berbeda. Itu adalah sisik sebenarnya yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka padat dan padat, dengan demikian, area di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang dominan tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, bahu, dan punggung atasnya telah sepenuhnya tertutup oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dilepaskan, sisiknya tampaknya melapisi dirinya sepenuhnya. Tetapi Tang Wulin dapat merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan asli memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia tahu bahwa cakar naga emas tidak akan saling merusak dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya kemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas, sisik di tubuh bagian atasnya terbelah secara berurutan dengan suara mendesing. Mengingat situasinya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun sisik tubuh naga emas yang mendominasi juga telah sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan saat cakar naga emas disentuh memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan penglihatannya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk mengangkat dirinya sendiri dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati, di satu sisi, itu sama dengan keterampilan jiwa master jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar yang harus dia kembangkan melalui keturunan naga emasnya. Cahaya dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang cakar naga emas ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung dalam cakar saat dia mengamati lurik berbentuk spiral di ujungnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Tang Wulin mengulurkan lengannya dari sisi tubuhnya. Tulang di seluruh tubuhnya berdengung saat sisik di kulitnya menutup satu per satu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya sepertinya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang, dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar, dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Ototnya yang kuat namun fleksibel sepertinya diisi dengan energi ledakan. Semua otot perutnya berkontur tajam, dan kakinya yang ramping namun kuat adalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Matman Long. Pikiran memiliki tujuan benar-benar terasa mulia. Seluruh atmosfer kota bintang luo sangat panas setelah beberapa hari kompetisi. Babak eliminasi sangat kejam, karena para soul master yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri event akbar mereka yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Untuk para master jiwa yang usianya telah melebihi 18 tahun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit dari generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa dikatakan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah master armor pertempuran satu kata, serta raja jiwa lima cincin. Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori satu lawan satu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Tidak hanya dia tersingkir, tetapi cara kejadiannya telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak terlalu memarahinya, dia sangat sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah ketidakpedulian totalnya terhadap lawannya saat kompetisi dimulai. Serangan ledakan lawannya, dan aliran serangannya yang terus-menerus yang mengikutinya telah mengalahkan Ling Wuxi bahkan sebelum kekuatan armor tempurnya dapat digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat, namun kemungkinan kemenangan Ling Wuxi masih sangat tinggi jika ia mencurahkan segala upaya. Bagaimanapun, amplifikasi armor pertempuran itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukanlah tipe yang sangat kuat, itu masih merupakan satu set armor pertempuran satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sebenarnya untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari menderita dan marah, akhirnya dia berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang seseorang menjadi master armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah, bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa maju dalam kompetisi ini. Tidak mungkin setiap pembangkit tenaga listrik yang dia hadapi akan memandang rendah dirinya, bukan. Sistem serangan, kekuatan murni, kemampuan menyerang dan bertahan yang mengerikan, dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi tentang Tang Wulin. Putaran kedua pertandingan satu lawan satu akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengahnya dibandingkan dengan babak pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan babak kedua akan ditentukan paling lama dua hari. Ling Wuxi tiba di Starluo Colism pagi-pagi sekali. Ada 16 layar besar yang tergantung di luar Colism. Layar akan terus menggulung daftar nama kontestan dan hasil pengungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan benar-benar acak. Di mana dia, Tang Wulin, itu seharusnya namanya. Petik 2. Ling Wuxi tanpa berkedip memperhatikan nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Starluo Colism tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar namanya sangat menarik. Namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emasnya adalah bola kecil berbentuk lingkaran, dan mulutnya terbuka dengan ganas, chapter 625, keberuntungan yang menentang surga. Jantung Ling Wuxi tidak bisa berhenti berdetak kencang ketika melihat pola seperti itu. Tanda berwarna emas itu mewakili Akademi Monster. Hanya kontestan dari Monster Academy yang berhak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dia merasa iri di dalam hatinya, tetapi dia juga bertanya-tanya bagaimana siswa Akademi Monster dapat dengan mudah dan pasti mengalahkan lawan yang mereka hadapi. Kata-kata emas, Monster Academy, sangat jelas sehingga membuat kerumunan yang kacau merasa sedikit bingung. Bagi orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo, Akademi Monster adalah tanah suci dan selalu memegang status ini di hati mereka. Siswa Monster Academy memiliki hak istimewa untuk melewati babak pertama yang merupakan pertandingan individu. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun, karena itu dibentuk berdasarkan hasil luar biasa Monster Academy di setiap kompetisi. Saat hati Ling Wuxi dipenuhi dengan emosi, dia tiba-tiba menemukan nama yang dia cari selama ini. Nomor pertandingan 163 Sumu vs Tang Wulin Nama kedua orang ini ditandai dengan angka. Lebih penting lagi, ada tanda berkilauan milik Akademi Monster ditempatkan di belakang nama Sumu, menarik perhatian semua orang. Ini, meskipun Ling Wuxi sangat membenci Tang Wulin, dia tidak bisa membantu tetapi menatap dengan bingung ketika dia melihat daftar seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki keberuntungan yang menantang surga, bukan. Dia akan menghadapi Master Armor pertempuran satu kata yang setara atau lebih di ronde pertama dan menghadapi kontestan Monster Academy di ronde kedua. Masing-masing dan setiap kontestan dari Monster Academy adalah pembangkit tenaga terkuat di kelompok usia mereka. Selama salah satu tahun yang paling menakutkan, Akademi mengirimkan delapan kontestan yang berhasil merebut posisi delapan terakhir kompetisi. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Ling Wuxi sangat percaya diri, dia tidak pernah merasa cukup mampu untuk berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan siswa Monster Academy. Setelah periode keterkejutan sesaat, kesenangan yang dia rasakan dari kemalangan Tang Wulin muncul bersama dengan penghormatan diam-diam yang dia bayarkan melonjak di dalam hatinya. Kamu pantas mendapatkan ini. Anda pasti pantas mendapatkan ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan kalah dalam kompetisi. Saya ingin tahu apakah Anda bahkan bisa bertahan 5 menit. Petik 2 Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Ling Wuxi. Dia sudah berada di ruang tunggu saat itu. Ada beberapa ruang tunggu karena jumlah kontestan yang banyak. Apapun yang dilihat Ling Wuxi adalah yang dia lihat juga. Kemudian, teman-temannya datang berjalan dan menepuk pundaknya satu demi satu. Kapten, akhirnya aku bisa menghapus ketidakadilan yang aku hadapi. Cie-Cie berkata kepada Tang Wulin dengan sadar. Apa maksudmu menghapus ketidakadilanmu? Tang Wulin memelototinya. Ekspresi Cie-Cie terlihat sedih dan jijik saat dia berkata, Dulu, saya selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang besar. Cukup untuk menimbulkan begitu banyak masalah bagi semua orang. Saya terluka di dalam dan meskipun saya meminta maaf, saya masih terus-menerus menyalahkan diri saya sendiri secara rahasia. Namun, akhirnya saya mengerti hari ini. Ternyata, bukan aku yang bermulut besar. Kau lah yang memiliki keberuntungan yang menantang surga, Kapten. Untuk bisa bertemu lawan seperti itu, hanya dengan satu dari seribu kemungkinan. Keberuntungan Anda benar-benar. Skram, Tang Wulin menggonggong dengan nada tidak menyenangkan. Tetap saja, Cie-Cie mengungkapkan kegembiraannya atas ketidakberuntungan Tang Wulin dalam ekspresinya. Kakak, kami masih lebih muda. Tidak memalukan jika kamu kalah dari mereka. Petik 2. Bisakah kamu sedikit masuk akal? Yue Zheng Yu menarik Cie-Cie ke samping saat dia berbicara dengan adil. Kemudian, dia berbicara kepada Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Kapten, saya dengan tulus berharap Anda dapat mengatasi kesedihan Anda dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terhindarkan. Kami tidak akan meremehkan Anda hanya karena Anda kalah dalam kompetisi. Jangan khawatir. Petik 2. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin saat dia menggelengkan kepalanya. Dia sangat baik karena dia tidak membuat komentar sarkastik. Ye Singlan menyilangkan lengannya saat dia bergumam. Mengapa saya tidak mendapatkan pemungutan suara seperti itu? Su Lizi tertawa bodoh tetapi menatap Tang Wulin dengan simpati. Su Xiaoyan tersenyum sambil menatap Tang Wulin. Mengapa kalian semua tidak percaya pada kapten? Saya percaya bahwa itu sama sekali bukan masalah bagi kapten kami dengan kemampuannya. Bahkan jika dia kalah, dia akan tetap kalah dengan cara yang indah. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Beginikah cara kalian semua memberi saya kepercayaan diri? Gu Yue meraih lengan Tang Wulin. Dia berbalik dan melihat ke arahnya, percaya bahwa bahkan ketika orang lain memandang rendah dia, Gu Yue akan selalu percaya padanya. Lindungi dirimu dengan baik. Tiga kata sederhana itu menyebabkan ekspresi wajah Tang Wulin menjadi kaku. Kalian semua benar-benar berharap aku kalah dalam pertempuran ini. Huh. Tang Wulin memelototi kerumunan dengan marah. Ini masalah kekuasaan, kapten. Jelas bahwa lawannya setidaknya adalah master baju besi pertempuran satu kata. Terlebih lagi, lawanmu bukan hanya master armor perang satu kata biasa dan akan ceroboh saat dia menghadapimu. Petik 2. Tang Wulin mendengus. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Siapa yang masuk? Petik 2. Taruhan dengan warisan keluarga Anda. Yue Zheng Yu adalah orang pertama yang berseru. Tang Wulin mendengus dingin. Apakah Anda akan bertaruh dengan warisan keluarga Anda? Yue Zheng Yu merasa sedikit bersalah saat dia melihat tatapan tajam Tang Wulin jadi dia buru-buru menjawab, lupakan, lupakan saja. Kita semua bersaudara, lebih baik kita membuat taruhan kecil. Petik 2. Tang Wulin lalu berkata, Baiklah. Jika kamu kalah, kamu harus memberiku item roh khusus 10.000 tahun. Petik 2. Yue Zheng Yu menjawab dengan heran, Item spirit 10.000 tahun. Kapten, Anda sangat yakin bahwa Anda akan menang ya? Bagaimana jika Anda kalah? Petik 2. Tang Wulin menjawab, Saya akan menyediakan semua paduan roh untuk baju besi perang 2 kata Anda di masa depan jika saya kalah. Kata-katanya jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat 6 dan tanpa diragukan lagi yang paling kuat di benua Douluo dan bahkan benua bintang luo hari ini. Meskipun Yue Zheng Yu tidak berbicara secara terbuka, semua orang sadar bahwa Tang Wulin sangat mungkin menjadi pengrajin ilahi di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui Tang Wulin sebagai kapten dengan begitu mudah dengan kepribadiannya yang arogan. Dia melakukannya hanya karena kekaguman pada Tang Wulin. Anggap saja sudah beres, aku mengerti. Yue Zheng Yu tertawa terbahak-bahak. Xie Xie sangat ingin mencoba juga, tetapi jantungnya tiba-tiba berhenti ketika matanya bertemu dengan tatapan Tang Wulin sehingga dia menekan niatnya untuk mencoba. Xie Xie dan Tang Wulin berkenalan lebih awal. Pemahamannya terhadap Tang Wulin jauh melebihi pemahaman Yue Zheng Yu. Dia tiba-tiba teringat bahwa Tang Wulin tidak pernah memasang taruhan yang dia tidak yakin di masa lalu ketika dia bertaruh dengan Xie Xie. Apakah itu mungkin? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Armor Perang? Petik 2. Kapten selalu ahli dalam menciptakan keajaiban jadi mungkin, dia benar-benar bisa melakukannya kali ini. Lebih baik Xie Xie tidak mengambil risiko. Orang-orang lainnya juga tidak tertarik pada taruhan. Meskipun Yuanen Yehui tidak mengenal Tang Wulin sebaik Xie Xie, dia masih memahami Xie Xie dengan baik. Kepribadiannya agak sulit dipahami. Pasti ada alasan mengapa dia tidak ikut bersenang-senang. Meskipun dia ingin memenangkan taruhan sehingga Tang Wulin dapat membantunya memperbaiki semua logam yang dibutuhkan untuk satu set baju besi pertempuran dua kata, dia berhasil menahan diri. Tang Wulin memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Semuanya memiliki paduan roh yang diperlukan untuk menempa baju besi perang satu kata mereka. Mereka hanya perlu meningkatkannya untuk menempa baju besi perang dua kata mereka di masa depan. Prosesnya akan membuat pandai besi menjadi lebih penting jadi dia masih perlu membantu rekan-rekannya dalam hal ini. Di sisi lain, dia hanya perlu menambahkan satu jenis logam langka paling banyak untuk setiap baju besi perang dua kata. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar bahkan jika dia harus menyediakan kemewahan ini kepada mereka masing-masing. Setidaknya, harganya tidak lebih dari item roh 10 ribu tahun. Selain itu, dia akan menggunakan ini sebagai metode untuk memotivasi dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu melawan siswa Monster Academy lainnya, bagaimana dia akan menantang Long Yue sesudahnya? Long Yue tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik terkuat dari tim perwakilan Monster Academy. Wu Zhang Kong tidak muncul hari ini. Tidak jelas apakah ketidakhadirannya karena kepercayaannya pada mereka atau karena alasan lain. Tang Wulin berjalan ke samping sendirian dan duduk di sudut sambil menutup matanya untuk bermeditasi. Merendahkan lawan Anda dalam hal strategi. Lihat lawanmu dalam hal taktik. Petik 2. Nomor pertandingan 167 masih jalan panjang. Setidaknya dia harus menunggu sampai tengah hari. Chapter kedua pertandingan individu sudah dimulai. Antusiasme penonton semakin kuat dibandingkan babak pertama. Meski kontestannya lebih sedikit, namun para soulmaster yang mampu masuk ke babak kedua niscaya lebih kuat dan lebih bertenaga dibandingkan mereka yang hanya mengikuti babak pertama. Tidak ada ruang untuk perselisihan jika menyangkut masalah ini. Dengan demikian, harga tiket menjadi lebih mahal. Begitu pula dengan penonton yang semakin antusias. Para siswa monster akademi akan bertarung di babak ini. Penyelenggara sudah mulai mengambil berbagai taruhan. Misalnya, ada orang-orang yang bertaruh pada posisi akhir yang akan diambil monster akademi dalam kompetisi ini. Selain bertaruh di monster akademi, mereka juga bertaruh pada orang lain yang akan berbagi tiga posisi terakhir. Tidak diragukan lagi, para kontestan akademi monster diperlakukan seperti ras spesial dalam kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental. Ini jelas menunjukkan posisi terhormat dan terhormat monster akademi di benua bintang luo. Menurutmu, posisi apa yang akan diambil monster akademi kali ini? Sudahkah Anda memasang taruhan Anda? Petik 2 Saya telah menempatkan taruhan saya bagi mereka untuk mengambil posisi delapan terakhir. Saya tidak ragu. Siapa lagi yang mampu mengalahkan siswa monster akademi? Petik 2 Hahaha, kamu salah pasang taruhan. Yang mulia putri ada di antara kontestan monster akademi. Meskipun yang mulia putri secara alami berbakat, dia masih sangat muda. Dia hanya memiliki basis kultifasi empat cincin dan belum melengkapi baju besi tempur satu kata miliknya. Agak sulit baginya untuk berada di delapan posisi terakhir. Petik 2 Jadi menurutmu aku bodoh. Saya pikir Anda yang bodoh. Sudahkah kamu lupa? Yang mulia putri akan memilih pangerannya setelah kompetisi tahun ini. Yang mulia putri adalah Dewi kami. Katakan padaku, siapa yang berani mengalahkannya dalam kompetisi? Selain itu, akan ada begitu banyak orang dari Akademi Monster pada akhir tahap eliminasi sehingga mereka akan dapat membantunya melewati pertandingan yang sulit dan hanya melakukan yang mudah. Saya pikir begitu. Tidak hanya yang mulia putri mampu menempatkan diri di delapan besar, saya pikir dia mungkin bisa menempatkan di tiga besar. Chapter 626, Kekuatan Matman Long Uh, kamu benar juga. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing tentang kategori satu lawan satu kompetisi ini. Ini bisa digambarkan sebagai kaleidoskop pandangan tentang subjek. Lihat, Dematman Long akan memasuki arena. Saya terakhir melihatnya selama kompetisi sebelumnya. Dia baru berusia 17 tahun pada saat itu namun dia berhasil menjadi juara umum dan menerima tulang jiwa sebagai hadiahnya. Tidak ada yang mungkin bisa bersaing dengannya untuk tempat pertama tahun ini. Petik 2 Ya, Long Yue sedang memasuki arena. Kepalanya yang botak sangat khas, sementara pertandingannya secara khusus diatur untuk menjadi pusat dari semua tahap kompetisi di Star Luokolisem. Matman Long mengenakan seragam sekolah merahnya untuk acara ini. Sosoknya seperti bola api saat dia naik ke tahap kompetisi. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru panjang. Matanya yang indah dipenuhi dengan keingin tahuan saat dia melihat Long Yue yang berdiri di hadapannya. Senang bertemu denganmu, kakak Long Yue. Gadis muda itu membungkuk memberi hormat kepada Long Yue dengan sikap yang sangat hormat. Long Yue terkekeh. Senang bertemu denganmu, kakak Long Yue. Bisakah kau mengizinkanku menggunakan semua skill jiwaku sekali? Tolong. Gadis muda itu menatapnya dengan sedih. Tentu, Long Yue terkekeh dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hakim tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak mengomentari apapun karena ini adalah Long Yue dari Monster Academy. Mulailah kompetisi. Dengan pengumuman juri, babak pertama pertandingan individu Mat Man Long secara resmi dimulai. Dia menepati kata-katanya seperti yang diharapkan. Seperti yang dia janjikan pada lawannya, dia tidak menyerang sekaligus tetapi hanya berdiri di sana, melihat gadis muda dengan senyuman di wajahnya. Gadis itu berteriak dengan lemah saat empat cincin jiwa muncul dari tubuhnya, dan lapisan kabut S muncul. Atribut elemennya adalah S. Gadis muda itu tampaknya tidak lebih tua dari 17 atau 18 tahun. Basis kultivasi empat cincinnya sudah dianggap cukup mengesankan. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, empat potong baju perang biru S terbang dengan cepat dari gelangnya. Dua potong menutupi lengan kanan atas dan bahunya. Potongan lainnya adalah helm dan rerebres di sebelah kirinya. Dia memiliki empat potong baju perang. Umumnya, satu set lengkap baju besi perang terdiri dari 13 bagian. Untuk gadis remaja ini yang memiliki empat potong baju perang, bersama dengan basis kultivasi dari empat cincin jiwa, cukup mengesankan di usianya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar, dan bola S terbang menuju Longyue. Di bawah amplifikasi armor pertempuran, bola S-nya berdiameter sekitar 30 cm. Garis-garis pola aneh muncul di permukaan bola S saat terbang keluar. Itu bersinar dengan pancaran biru tua. Gadis itu segera mulai mengejar bola S setelah dia menembakkannya. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkilauan saat aliran cahaya biru muncul di tangannya. Dia menamparkan cahaya langsung ke bola S dengan telapak tangan kanan berlapis baja. Bola S itu bergetar sedikit dan kemudian menggandakan volumenya dalam sekejap. Pola cahaya di permukaan bola S menjadi lebih mencolok. Seolah-olah ada energi besar yang tumbuh di bagian dalam bola S. Cincin jiwa ketiga gadis itu cerah saat itu. Urutan tiga cincin jiwa pertamanya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga terhubung dengan cara yang sangat halus. Kali ini, dia menekan telapak tangannya ke permukaan bola S. Seketika, duri hingga 90 cm tumbuh dari permukaan bola S. Bola S berubah warna menjadi biru tua sementara volumenya bertambah lebih dari 1 meter kubik. Jika ada yang memasuki tahap kompetisi pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa suhu turun drastis. Gadis muda itu berhenti berlari dan tiba-tiba mulai melakukan tarian anggun di tempat. Setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar terang. Kali ini, garis cahaya biru tua melesat ke arah bola S. Sosok gadis itu melintas kemudian dia ditarik oleh pita cahaya sampai dia menghilang. Bola S melesat dalam sekejap dan langsung menuju Long Yue dengan kekuatan yang sangat kuat dan suhu super rendah. Long Yue masih terus terkekeh saat dia berdiri di sana. Dia tidak punya niat menyerang sama sekali sejak awal. Panggung kategori 1 lawan 1 tidak dianggap terlalu besar. Dalam sekejap, bola S berduri besar itu telah tiba sebelum Long Yue. Mengapa Long Yue hanya berdiri di sana? Banyak di antara penonton sangat bingung. Bahkan orang biasa bisa tahu betapa menakutkannya bola S itu. Jika itu mengenai Long Yue, tubuhnya akan hancur. Kemudian, itu menabrak dia. Ledakan, pecahan S tersebar di mana-mana saat bola S menabrak dengan ganas ke Long Yue. Duri panjang menusuk langsung ke tubuhnya. Senyum di wajah Long Yue tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah patung. Setelah itu, penonton menjadi saksi pemandangan yang menakutkan. Pada saat yang tepat bola S berduri biru tua yang sangat besar bertabrakan dengan tubuh Long Yue, duri-duri itu hancur dan kemudian bola S itu hancur. Seolah-olah itu menabrak gunung yang tinggi. Bola itu benar-benar hancur setelah mengenai tubuh Long Yue. Itu juga pada saat yang tepat ketika gadis muda itu akhirnya muncul kembali. Hawa dingin di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Penonton menyaksikan pusaran S berkumpul menyebar dengan tubuh gadis muda itu sebagai pusat sebelum semua udara dingin berkumpul di telapak tangan kanan yang terangkat di depan dadanya. Senyuman puas telah muncul di wajah licik gadis muda itu. Long Yue, kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, kamu pasti akan kalah dari cilipalemku tanpa melepaskan jiwa bela diri dan armor tempurmu. Petik 2 Segala sesuatu sebelumnya hanyalah tipuan. Tujuan akhirnya adalah serangan telapak tangannya di depan wajahnya sekarang. Telapak tangan yang ditutupi oleh armor pertempuran berubah menjadi biru tua, dan tangan kanannya yang sedingin es menyerang langsung ke dada Long Yue. Gadis muda itu ragu-ragu sesaat sebelum dia memukul dada Long Yue. Dia menyerang kanannya daripada kirinya. Oh, Long Yue masih berdiri di sana selama suara letupan lembut. Di sisi lain, sosok gadis muda itu berhenti tiba-tiba. Empat cincin jiwanya diperkuat secara berurutan sebelum semua kekuatannya akhirnya terkondensasi ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya meledak ke satu tempat dan dengan liar menyatu ke dalam tubuhnya. Dia merasa bahwa dia mampu membekukan seluruh gunung. Long Yue masih berdiri di sana tanpa bergerak, senyum di wajahnya tidak berubah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap gadis muda itu. Kau sudah selesai. Gadis muda itu menatapnya dengan bingung, lalu dia melihat tubuhnya sekali lagi. Kak kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia harus berubah menjadi patung es. Petik 2. Kamu gadis yang baik karena tidak menyerang sisi kiriku. Menyerah sekarang. Long Yue menyentuh kepalanya. Gadis berbaju biru menatapnya dengan bodoh. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat itu. Dia jelas merasakan semua kekuatan jiwanya dilepaskan ke Long Yue ketika cili palemnya menghantam tubuhnya, namun tidak ada efeknya. Dia seharusnya berhasil dalam keadaan seperti itu. Bagaimana bisa jadi begini? Long Yue sama sekali tidak terpengaruh. Kemana perginya kekuatan jiwanya yang menyerang? Itu di sini. Long Yue tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, dan semburan udara biru sedingin es mengalir dari mulutnya ke udara. Suhu udara kembali turun drastis. Aku, aku menyerah. Gadis muda berbaju biru bisa melihat perbedaan antara dirinya dan Long Yue seperti parit yang tak tertandingi. Dengan kekaguman yang tulus, dia membungkuk dalam kekalahan. Seketika, tepuk tangan meriah penonton. Long Yue tidak menyerang dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Penonton menikmati pertandingan tersebut dengan sepenuh hati. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Pembangkit tenaga listrik sejati yang bahkan berperilaku seperti pria sejati. Seluruh arena dipenuhi dengan suara orang-orang yang bersorak untuk Long Yue bersama. Long Yue melambaikan tangannya ke arah tribun sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di ruang tunggu, selain Tang Wulin yang duduk bersila bermeditasi, kelompok Akademi Shrek berada dalam keheningan yang sempurna. Semua layar lebar terutama menyiarkan pertandingan Long Yue sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menonton. Ini? Ini sedikit terlalu kuat, kan? Metode pertempuran gadis muda berbaju biru dan kontrol yang dia miliki atas kemampuannya cukup luar biasa. Dia mengandalkan kekuatannya yang mengesankan untuk melengkapi empat keterampilan jiwanya secara berurutan. Bahkan Raja Jiwa Lima Cincin mungkin belum tentu mampu bertahan diserang oleh kekuatan seperti itu, chapter 627, Raja Rubah, Sumu. Namun, Long Yue bahkan tidak memanfaatkan jiwa bela dirinya tetapi masih bisa menahan serangan seperti itu. Dia master jiwa tipe defensif, Gu Yue menjelaskan dengan lembut. Ye Singlan mengangguk. Ya, dia benar-benar tipe bertahan. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia bukan dari sistem pertahanan. Basis budidaya kekuatan jiwanya seharusnya tidak hanya lima cincin. Sangat mungkin dia memiliki enam cincin jiwa. Petik 2. Dia adalah kaisar jiwa enam cincin. Jika dia bisa mengikuti kompetisi, itu berarti dia belum berusia 20 tahun. Dia adalah kaisar jiwa bahkan sebelum dia mencapai usia 20. Petik 2. Kerumunan dari Akademis Rek sadar bahwa tidak ada kaisar jiwa yang berusia kurang dari 20 tahun di Akademis Rek. Menemukan bakat yang luar biasa setelah lebih dari satu milenium adalah sesuatu yang sangat langka di dunia. Tanpa ragu, jiwa bela dirinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga luar biasa. Mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri menundukkan lawan yang memiliki keunggulan dalam usia dan basis kultifasi. Mata Gu Yue berbinar. Ini adalah lawan yang menarik. Apakah Anda ingin mengalah sekarang? Tatapannya menyapu semua orang di grup. Selain Ye Singlan dan dirinya sendiri, lima orang yang tersisa juga dibungkam oleh lawan yang sombong. Yuanen Ye Hui tidak terkecuali juga. Tidak, Yuanen Ye Hui bergumam pelan. Gu Yue berseru, kami mewakili Akademis Rek. Apakah kita berada di benua Douluo atau benua Bintang Luo, Akademis Rek akan selalu menjadi Akademi terkemuka. Usia bukanlah alasan karena kami mewakili Akademis Rek. Kami harus menjunjung tinggi kehormatan Rek. Ini bukan tugas Tang Wu Lin sendiri. Dia telah menetapkan Long Yue sebagai tujuannya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Kami tidak boleh kalah. Petik 2. Orang-orang tidak lagi pasrah seperti dulu, tetapi mereka mulai lebih optimis. Mereka bahkan terlihat antusias setelah basi. Jadi bagaimana jika dia berumur 20 tahun? Jadi bagaimana jika dia adalah master armor pertempuran? Satu kata. Ini tidak seperti mereka belum pernah melakukan keajaiban sebelumnya. Bebannya bukan pada Tang Wu Lin saja, tapi pada semua orang. Petik 2. Untuk kehormatan Akademis Rek, tidak ada yang tahu kapan Tang Wu Lin berdiri. Cahaya kemasan bersinar di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gu Yue mengulurkan tangannya dan dengan cekatan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wu Lin. Untuk kehormatan Shrek, rekan-rekannya yang lain menumpuk telapak tangan mereka ke telapak tangannya secara berurutan. Niat mereka untuk menganggap enteng kompetisi ini kini tergeser dengan hasrat membara untuk menang. Delapan orang, satu hati. Mereka sangat serius dalam memenangkan kompetisi. Stres selalu menjadi faktor pendorong bagi siswa Akademis Rek. Akademis Rek tidak hanya memberi mereka penanaman yang masuk akal dan sumber daya yang melimpah tetapi juga moto-moto mereka yang pasti menang. Pertandingan individu masih berlanjut, tetapi penampilan Long Yue di tempat kejadian telah membawa kompetisi hari ini ke klimaksnya. Seluruh arena itu seperti laut mendidih yang luas. Pasukan Akademis Rek berpartisipasi dalam kompetisi berturut-turut. Itu hanya pertandingan pendahuluan. Selain dari Tang Wu Lin yang keberuntungannya menantang peluang, lawan mereka yang lain tidak terlalu menantang. Gu Yue tidak mendaftar untuk kompetisi, jadi dia tetap di ruang tunggu bersama Tang Wu Lin. Terima kasih, Gu Yue. Aku mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya. Selain mereka, semua rekan mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Saya juga bagian dari Srek. Saya melakukan itu untuk Akademi Srek, bukan Anda. Gu Yue tersenyum. Tepat sekali. Demi kehormatan Srek, kita harus menang. Tang Wu Lin mengepalkan tinjunya dengan kuat. Hati-hati. Lawannya sangat kuat. Gu Yue berbicara dengan lembut. Tidak perlu khawatir. Tang Wu Lin mengangguk sambil tersenyum. Pertandingan lainnya dalam kompetisi berakhir satu demi satu. Grup tersebut berhasil melaju ke pertandingan babak ketiga. Di sisi lain, Tang Wu Lin akhirnya menemui jodohnya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang siswa dari Monster Academy. Pesaingnya berada di ruang tunggu lain di seberang arena perdebatan. Kakak Sumu, kamu sangat beruntung. Anda harus membantu saya untuk mendisiplinkan orang itu. Jangan menunjukkan belas kasihan. Dengan tangan mengepak, Dai Yun, R. mendorong Sumu. Sumu adalah seorang pemuda yang tampan. Baik Dai Yuyan dan dia adalah yang paling menawan di antara pasukan Akademi Monster. Dia adalah orang yang lebih hangat dibandingkan dengan karakter Dai Yuyan. Kepribadiannya memancarkan perasaan lembut dan elegan. Orang luar tahu Long Yue de Mat Man Long berasal dari Monster Academy karena dia adalah kepribadian yang agak terkenal. Di sisi lain, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang Sumu. Namun, nama Sumu cukup terkenal di Akademi Monster. Dewa Pedang, Sumu. Ini adalah nama panggilannya. Dia menduduki peringkat ketiga di antara delapan Raja Surgawi Monster Academy. Peringkat tepat di belakang Mat Man Long dan pangeran keempat Dai Yuyan. Kekuatannya hanya sedikit di bawah par dibandingkan dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan menyadari betapa kuatnya Sumu jika Sumu memaksakan diri. Mu, jangan dengarkan omong kosong Yun, R. Bagaimanapun, pihak lain adalah anggota misi. Dai Yuyan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu Sumu. Sumu tersenyum hangat. Baiklah, aku akan mencatatnya. Saatnya naik ke atas panggung. Petik 2 Dai Yun, R. menoleh untuk melihat kakaknya sejenak sebelum dia menyaksikan dengan sedih setelah Sumu pergi. Kakak keempat, kamu tidak memiliki hubungan dengan saudara Sumu seperti yang dikatakan semua orang, kan? Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan anda berdua. Petik 2 Wajah Dai Yuyan menegang. Tanpa ragu, dia mencubit pipinya. Gadis bodoh? Apa yang ada di pikiranmu? Dai Yun, R. terkikik. Jadi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Lalu, mengapa anda melihatnya dengan sangat berbeda? Petik 2 Dai Yuyan mendengus dingin. Apa yang anda tahu? Anda akan mengerti di masa depan. Petik 2 Yun, R. pikirkan kata-katamu. Jika seseorang mengutipmu, maka posisi saudara keempatmu akan terancam. Long Yue terkeke saat dia berbicara. Uh, Dai Yun, R. melirik Long Yue, lalu dia melihat kakaknya. Dia merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dai Yuyan tersenyum percaya diri. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat layar besar di hadapannya. Dia yakin pada Sumu, sama seperti dia yakin menjadi putra mahkota bupati dan menjadi pewaris tahta masa depan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan dari Akademi Monster sebagai salah satu dari delapan Raja Surgawi dari Akademi Monster generasi saat ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kualitas kepemimpinannya. Di kotak kedua, berdiri penonton Star Luokolism. Penatua Kai, apakah kita membiarkan mereka bersaing? Wu Zhang Kong mengerutkan kening saat dia melihat Kai Yue, R. Penatua Kai berbicara dengan acuh ta'acuh. Jika anak elang ingin melebarkan sayapnya dan terbang, ia harus mengepakkan sayapnya dengan susah payah dan menghadapi banyak tantangan berulang kali. Wu Zhang Kong berkata, menurut saya, mereka sudah mencoba yang terbaik. Cobaan ini terlalu berat bagi mereka. Jika lawan mereka adalah rekan-rekan mereka, saya akan setuju bahwa mereka harus melalui ujian seperti itu. Tetapi mereka lima tahun lebih muda dari lawan mereka. Juga, reputasi akademi monster benua bintang luo tak tertandingi. Petik 2. Penatua Kai melanjutkan dengan acuh ta'acuh. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang mendatangkan malapetaka di seluruh benua 10 ribu tahun yang lalu juga orang yang sama yang membicarakannya dengan senang hati saat ini di benua bintang luo. Orang itu adalah salah satu dari tujuh monster srek pada saat itu dan juga pewaris master pavilion Dewa Laut. Tahukah Anda bagaimana orang itu berhasil membangun posisinya di akademi pada usia muda? Petik 2. Wu Zhang Kong tertegun sejenak. Penatua Kai melanjutkan, dia dan rekan satu timnya juga berpartisipasi dalam kompetisi pada masa itu. Mereka mengikuti beberapa senior dari akademi ke kompetisi sebagai pengganti, sehingga bisa menjadi kontestan di kompetisi selanjutnya. Namun, sebelum kompetisi dimulai, tujuh kontestan terkemuka mengalami kecelakaan yang dibuat oleh master jiwa jahat di mana kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan tempur mereka. Petik 2. Pada saat kritis itu, Yang Mulia S. Jiwa Do Uluo Huo Yuhao memimpin rekan satu timnya untuk mengambil alih senior mereka yang terluka. Mereka mewakili akademi dalam kompetisi meskipun ada perbedaan antara kekuatan mereka dan lawan mereka. Mungkinkah lawan mereka tidak sekuat itu? Atau apakah lawan mereka tidak lebih tua dari mereka? Chapter 628, Monster dan Keajaiban Namun, mereka tidak terkalahkan oleh kesulitan itu. Mereka merintis jalan mereka melalui semua rintangan. Hati mereka dipenuhi dengan niat untuk memperjuangkan kehormatan Shrek ketika mereka dihadapkan pada tantangan besar dari lawan yang kuat. Mereka mengambil langkah satu demi satu sampai, akhirnya, mereka menjadi juara kompetisi. Tujuh orang itu termasuk Holy Eyes Do Uluo dan Dragon Butterfly Do Uluo yang kemudian dihadiahkan oleh Akademi dan akhirnya menjadi bagian dari Shrek Seven Monsters pada saat itu. Petik 2, Apakah kamu masih ingat motto Akademi Shrek? Wu Zangkong menjawab tanpa ragu-ragu, kami hanya menerima monster, bukan manusia. Penatu Akei berbicara dengan cemberut, jadi, apakah monster yang tidak menghasilkan keajaiban tetaplah monster? Seluruh tubuh Wu Zangkong menggigil. Penatu Akei berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat ketahapan kompetisi di bawah dan berbicara dengan nada rendah, saya juga tidak menyangka lawan mereka begitu kuat. Namun, keterampilan lawan akan memverifikasi potensi mereka atau bahkan masa depan mereka. Jika mereka mampu menjadi juara di semua pertandingan di kompetisi ini, maka saya akan secara resmi menominasikan mereka ke Akademi dan menjamin mereka saat kami kembali. Saya akan memberi mereka gelar Shrek Seven Monsters dari generasi ini. Petik 2, Ekspresi tenang Wu Zangkong berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berteriak, beri mereka gelar Shrek Seven Monsters. Menurut aturan, hanya murid pelataran inti, Elder Kai tersenyum. Apa menurutmu Akademi mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program pertukaran Star Luo Empire hanya agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Atau apakah Anda mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menjadi murid pelataran inti saat mereka kembali? Sudah terlalu lama untuk menentukan Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Harapan Master Pavilion adalah menunggu orang-orang yang ahli dalam menciptakan keajaiban. Kesempatan sudah ada di sini. Mereka perlu membuktikan diri. Harapan kami bukan agar mereka menjadi juara terakhir, tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka dapat melangkah menuju kesuksesan. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke panggung kompetisi. Dia mengambil waktu dan dengan setiap langkahnya, pikirannya menjadi lebih fokus. Stres selalu memotivasi dirinya. Dia akan meningkatkan potensi penuhnya setiap kali dia menghadapi stres. Lawan berdiri menunggu di ujung panggung. Sumu mengenakan seragam sekolah merah tua dengan rambut hitam disisir ke belakang. Dia santai, bahkan elegan. Sangat sedikit remaja seusianya yang menunjukkan ketenangan seperti itu. Tatapannya menjadi fokus ketika dia melihat Tang Wulin. Mata mereka bertemu dan mereka melihat kewaspadaan di mata satu sama lain. Sumu sama sekali tidak meremehkan Tang Wulin. Tang Wulin jelas menonjol di antara rekan-rekannya di Akademi Shrek. Saat ini, dia mewakili Akademi Shrek untuk berpartisipasi dalam program pertukaran misi. Selain itu, dia telah mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata beberapa hari yang lalu. Wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi. Karena dia telah melewati aturan selama ronde pertama, dia melewatkan aturan kali ini dan mengangkat tangan kanannya. Siap! Tiga! Dua! Satu! Mulai! Petik dua! Ketika dia membuat pengumuman, dia menatap Tang Wulin dengan sedih. Bukankah siswa Akademi Monster ini di pertandingan awal pantas dikasihani? Mata Tang Wulin berbinar dalam sekejap. Matanya memancarkan cahaya kemasan samar saat dia menggunakan kaki kirinya di tanah. Dia mengangkat dirinya ke langit mirip dengan meteor saat dia menyerang sumu. Mulut sumu tersenyum tipis. Cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya secara terpisah. Lima cincin jiwa muncul dan semuanya berwarna ungu tua. Meskipun dia belum memiliki cincin jiwa sepuluh ribu tahun, cincin jiwa seribu tahunnya lebih dari seribu tahun dengan rahasia batin yang mendalam. Rambut hitamnya berubah menjadi putih dengan cepat saat telinganya sedikit menegang. Bahkan lebih tidak biasa ketika ekor besar tumbuh dengan cepat dari punggungnya. Setiap ekor lebih panjang dari seluruh tinggi badannya. Warnanya putih dan kabur dengan semburat abu-abu kebiruan di ujung rambut. Sebanyak lima ekor tersebar di belakang punggungnya. Lima cincin jiwa ungu mengalir ke bawah dari tubuhnya dan menutupi setiap ekornya. Ekornya diterangi dan diwarnai dengan luminansi ungu sehingga tampak megah. Tangannya menjulur dari sisi tubuhnya, sedangkan ekor besar di kiri membuat sedikit gerakan. Sumber cahaya putih bersih dilepaskan dari atas ekor dan ditembakkan ke arah Tangwulin. Lingkaran itu meluas dengan cepat saat terbang di udara. Diameternya melebihi 15 meter sebelum berhenti di depan Tangwulin. Cakar naga emas kanan Tangwulin menebas tanpa ragu-ragu. Cahaya kemasan melintas dan berpotongan dengan lingkaran cahaya putih, tapi tidak ada tabrakan. Pada saat berikutnya, lingkaran putih itu jatuh dengan tenang ke tanah. Tangwulin bisa merasakan udara tiba-tiba berubah menjadi lengket. Kecepatannya, awalnya secepat anak panah, segera melambat. Ini adalah, ini melemahkan halo. Itu bisa menyebabkan banyak hal melambat. Apakah ini hanya keterampilan jiwa pertama? Petik 2. Tangwulin langsung berubah menjadi serius. Dia mengerti bahwa dia sedang menghadapi master jiwa tipe kontrol. Selain itu, lawannya mungkin adalah master jiwa tipe kontrol terkuat di antara delapan siswa Akademi Monster. Tangwulin menarik nafas dalam-dalam saat matanya bersinar lebih terang. Dia kemudian menginjak kaki kirinya ke tanah. Cahaya kemasan berkilauan dengan jelas dan kecepatannya dinaikkan sekali lagi untuk mengejutkan semua orang. Tidak ada keterampilan lain yang diterapkan di sini. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan halo yang melemahkan. Sistem kontrol mampu menahan sistem assault. Tangwulin adalah master jiwa tipe assault kontrol. Cara terbaik untuk berurusan dengan master jiwa tipe kontrol adalah dengan menggunakan pendekatan dekat. Jika seseorang mampu mendekati master jiwa dalam jarak tertentu, maka peluangnya untuk menaklukkan master jiwa akan jauh lebih tinggi. Sumu tetap tersenyum hangat ketika dia menyaksikan Tangwulin tiba-tiba mempercepat dan akan berlari keluar dari jangkauan halo yang melemahkan. Dari lima ekor besar di belakang punggungnya, ekor pertama terus bergerak dengan lembut saat lingkaran cahaya putih melayang keluar. Lingkaran cahaya itu saling terkait satu sama lain. Meskipun Tangwulin telah melesat keluar dari halo melemahkan pertama, dia dikelilingi oleh halo melemahkan kedua. Sementara itu, Sumu menjauhkan diri dari Tangwulin seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Dia mengkonsumsi kekuatan jiwa Tangwulin. Tidak ada keraguan bahwa dia sedang melemahkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tangwulin. Fitur paling membedakan dari master jiwa tipe kontrol adalah kendali mereka. Itu efektif selama mereka mampu mengendalikan lawan mereka. Mereka lebih menyukai perasaan melakukan kontrol daripada melenyapkan musuh mereka dengan segera. Ekspresi Tangwulin muram. Dia tahu dari kecepatan sumu dan kontrol yang tepat dalam melepaskan halo yang melemahkan bahwa pertempuran hari ini akan sangat menantang baginya. Dia berhenti tiba-tiba dan berdiri kaku, tidak membuat gerakan. Bahkan cahaya kemasan di sekitar tubuhnya semakin lemah. Dia berbalik perlahan seiring dengan gerakan sumu saat dia menatap sumu dengan membakar. Saya pikir kita bersaing untuk memakan satu sama lain. Keterampilan jiwa yang Anda keluarkan pasti akan menghabiskan Anda tidak kurang dari berjalan saya. Jadi, kita akan menunggu dan melihat. Halo yang melemahkan saja tidak cukup untuk mengancam Tangwulin. Ekspresi takjub melintas di wajah sumu. Ini benar-benar kesempatan langka bagi sumu untuk menyaksikan lawan yang tetap tenang meskipun berada di bawah kendalinya. Dia teringat saat dia bertarung melawan Matman Long tahun lalu. Long Yue yang akhirnya memenangkan pertarungan harus mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghindari kendali sumu. Saat ini, pemuda di hadapannya mampu membuat pilihan yang memaksa sumu untuk melanjutkan gerakannya. Pada saat yang sama, pemuda itu belum mengungkapkan keterampilan jiwanya. Sumu menunjukkan senyum sinis. Jika itu yang kamu inginkan, jadilah itu. Ekor besar keduanya bergerak saat cincin cahaya lain terbang keluar. Namun, lingkaran cahaya kali ini memiliki warna yang aneh. Halo itu beraneka warna dengan merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu berkilauan dalam lingkaran yang menyilaukan. Cakupan halo saat ini hampir sama dengan halo melemahkan sebelumnya. Itu bergoyang sedikit di udara yang menunjukkan kendali sumu atasnya. Tidak peduli kemana Tang Wulin pindah, dia akan tetap berada di tengah lingkaran cahaya ini. Halo akan mewujudkan kekuatannya hingga efek maksimumnya. Tang Wulin tetap bergeming seperti sebelumnya. Dia perlu memahami lawannya sebelum dia bisa mengalahkannya. Lawannya adalah master jiwa tipe kontrol, jadi kemampuan menyerangnya akan lebih lemah. Pilihan terbaiknya adalah mempelajari kemampuan lawannya sebelum dia bisa melancarkan serangan balik. Tang Wulin sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanan dan tempurnya. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi empat cincin jiwa, dia tidak kekurangan kekuatan jiwa karena kondensasi dan akumulasi metode surga misterius. Selain itu, ada juga kekuatan esensi darahnya untuk bertindak sebagai pengisian yang efektif. Tanpa ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan master armor pertempuran satu kata? Lingkaran warna-warni jatuh tepat. Lapisan pancaran warna-warni segera ditambahkan ke sisi Tang Wulin. Dia tercengang karena dia merasa kekuatan jiwa di tubuhnya sedang dinyalakan. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari tubuhnya seperti gumpalan sutra dan asap meninggalkan tubuhnya. Sungguh orang yang licik. Keterampilan jiwanya adalah soul power stripping. Chapter 629, Pengupasan Kekuatan Jiwa Meskipun kekuatan jiwanya tidak dilucuti terlalu cepat, itu masih membebani tubuhnya. Kekuatan jiwanya saat ini sedang dikonsumsi dengan cepat dalam lingkaran pengupasan kekuatan jiwa. Tang Wulin secara tidak sadar memusatkan pikirannya dalam upaya untuk menyegel tubuhnya dengan esensi darahnya sebaik mungkin untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Namun, itu masih merembes keluar dari tubuhnya dalam kepulan asap sutra. Sungguh memasang ekspresi heran saat dia melihat Tang Wulin. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang sangat besar yang dilucuti dari lawannya. Namun, kekuatan jiwa Tang Wulin secara signifikan lebih padat dari yang dia bayangkan, dan ini membuat kecepatan pelucutannya menjadi sangat lambat. Dengan ini, rahasia terdalamnya sebagai master jiwa telah terungkap. Ini menarik. Tidak heran bahkan Matman Long pun mengaguminya. Petik 2. Masing-masing dan setiap dari delapan Raja Surgawi Monster Academy memiliki nama panggilan mereka sendiri. Sumu dijuluki Raja Rubah. Dia adalah Raja Rubah, Sumu. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat atas dan sangat langka, rubah berekor sembilan. Itu dikenal sebagai salah satu spesies terpintar di dunia hewan dan dipuja sebagai simbol kecerdasan. Setelah lahir, itu dianugerahi dengan kemampuan yang sangat kuat dan sangat sensitif terhadap origin energy. Seorang master jiwa rubah berekor sembilan sangat langka sehingga garis keturunan mereka di benua Douluo hampir tidak ada. Sumu memiliki leluhur aborigin dari benua bintang luo dan jiwa bela diri rubah berekor sembilan pernah memiliki pengaruh besar atas benua bintang luo. Dengan ketinggian setiap cincin di basis kultivasinya, ekor baru akan tumbuh, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Setiap ekor yang dia kembangkan mewakili satu kemampuan dan pada saat ini, Raja Rubah, Sumu adalah master kontrol soul master. Dia adalah salah satu dari delapan Raja Surgawi saat ini sementara yang mulia putri adalah master jiwa subkontrol. Masih ada celah yang cukup signifikan antara Dayi Yun, Er dan Raja Surgawi. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Namun, dia diberkati dengan bakat alami dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari teman-temannya meskipun usianya masih muda. Dengan identitasnya, salah satu dari delapan Raja Surgawi dengan rela menyerahkan posisinya kepada Dayi Yun, Er, menjadikannya master jiwa subkontrol dalam jajaran Raja Surgawi. Kemampuan kontrol Sumu sangat kuat. Dia pernah menantang selusin pembangkit tenaga listrik yang sama kuatnya sendirian, dan kemeja mereka bahkan tidak menodainya sebelum mereka akhirnya menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah hanya dari dia menggunakan kemampuan kendalinya. Tang Wulin tidak bisa tetap diam di hadapan lingkaran pengupasan kekuatan jiwa. Dia akan benar-benar kehabisan kekuatan jiwanya jika dia tetap diam sehingga dia berlutut saat cincin jiwa emas pertamanya dengan cepat muncul dan mulai bersinar. Mengikuti penampilannya, tubuhnya sedikit mengembang, terutama lengannya. Mereka menjadi lebih tebal dan lebih kuat saat sepasang cakar naga emas muncul, membuatnya terlihat besar tetapi mendominasi. Eh, sesuatu yang berbeda. Dia sepertinya tidak memiliki cakar di tangan kirinya sebelumnya. Si gila panjang sedang menonton tempat pertandingan di layar sebelum wajahnya di ruang tunggu. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Raungan naga yang gagah berani tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan sisik emas mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, itu adalah tubuh naga emas. Kaki kiri Tang Wulin menyentuh tanah dengan kekuatan saat dia tiba-tiba menerkam ke depan. Efek melemahkan halopadanya berkurang drastis karena tubuh naga emas. Dengan hanya beberapa langkah, dia akan meninggalkan jangkauan halo yang melemahkan. Sumu tidak terus melepaskan halo pengupasan kekuatan jiwa. Sebagai gantinya, dia terus-menerus merilis debilitating halo. Sepertinya ada sedikit atau tidak ada penundaan antara setiap lingkaran cahaya yang dia lepaskan. Meskipun Tang Wulin cukup cepat, dia masih dalam jangkauan debilitating halo dengan setiap langkah yang dia ambil. Kecepatan kaki Sumu juga mulai meningkat. Dia mengitari ring luar arena sparing saat dia mulai berlari. Dia berusaha untuk menjaga jarak antara dirinya dan Tang Wulin sebaik mungkin. Tang Wulin mendengus dingin sebelum membalikkan esensi darahnya, menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Kaki kirinya menginjak tanah dengan kekuatan, menembakkan seluruh tubuhnya ke depan seperti bola meriam. Meskipun efek melemahkan halo sudah jelas, itu masih keterampilan jiwa pertama. Keterampilan jiwa pertama yang diperoleh Master Jiwa biasanya yang paling lemah di antara kemampuan Master Jiwa. Secara kebetulan, Sumu berhenti berjalan saat ini. Kemudian, dia memandang Tang Wulin dengan senyum yang lebih jelas di wajahnya. Tang Wulin bergerak dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di hadapan Sumu. Sementara itu, cincin jiwa di ekor ketiga Sumu bersinar saat dia menyulap lingkaran cahaya lain. Kali ini, lingkarannya berwarna hijau. Faktanya, itu adalah cincin jiwa hijau tua. Halo tidak lagi terbang menuju Tang Wulin. Sebaliknya, itu terbang menuju dirinya sendiri. Kemudian, ia turun dan berputar di sekitar Sumu, meningkatkan jangkauannya saat itu meluas hingga diameter sekitar 10 meter. Sebelum lingkaran hijau tua menyentuh tanah, Tang Wulin sudah sampai di tujuannya. Namun, pemandangan mengerikan muncul di saat berikutnya. Saat Tang Wulin melangkah ke lingkaran hijau tua, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah mual. Seolah-olah langit dan tanah berputar, membuatnya merasa seolah-olah dunianya saat ini sedang terbalik. Saat penglihatannya kabur, Sumu lenyap sambil terus berlari ke depan. Tang Wulin terhuyung dan berlari beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Segera, dia tiba-tiba menyadari saat dia dengan cepat berbalik. Sumu masih berdiri di sana dengan tenang. Dia tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah lingkaran hijau tua di bawah kakinya memancarkan kilau yang tidak biasa. Ya, hanya setelah melangkah ke lingkaran hijau tua, Tang Wulin mulai merasakan perasaan mengerikan ini. Mungkinkah ini? Ini adalah Reversal Halo. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan pertahanan ajaib Sumu. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang cukup mengesankan bahkan ketika dia hanya memiliki dua cincin jiwa. Namun, saat dia memperoleh keterampilan jiwa ketiganya adalah ketika dia benar-benar menjadi siswa top monster Academy. Reversal Halo mampu membalikkan segala sesuatu yang memasuki jangkauannya. Serangan, baik itu jarak jauh atau jarak pendek bisa dibalik. Bahkan pergerakan lawan bisa dibalik juga. Tang Wulin misalnya, akan membalikkan gerakannya ketika dia berlari sedemikian rupa sehingga dia akan meninggalkan lingkaran cahaya sesaat kemudian. Halo itu dikenal sebagai repelling halo karena suatu alasan, itu mengusir setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan keterampilan jiwa seperti itu. Dia merasa sedikit penasaran saat keheranan menyapu dirinya. Monster Academy layak mendapatkan reputasi yang dimilikinya. Sumu tersenyum ketika dia melihat ke arah Tang Wulin, memberi isyarat padanya untuk, tolong, terus ke arah Sumu. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya dan cahaya melesat keluar. Pancarannya adalah palu perak berat yang ditempa oleh roh. Mereka menembak ke arah Sumu dengan ganas sambil melolong tapi itu sama seperti sebelumnya. Tepat ketika mereka memasuki area efek lingkaran hijau tua, mereka terbalik dan mundur hampir seketika, menembak ke arah Tang Wulin sebagai gantinya. Namun, Tang Wulin berhasil mengangkat tangannya untuk menangkap palu. Dia tidak bisa menahan diri dari terengah-engah karena kagum. Reversal halo, sungguh mengesankan. Ini pasti sesuatu untuk dilihat. Petik 2, ekor kedua Sumu bergetar sedikit saat lingkaran pengupasan kekuatan jiwa lainnya terbang keluar dan mengelilingi tubuh Tang Wulin. Dia terus melucuti Tang Wulin dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak bergerak kali ini. Sebagai gantinya, dia mengandalkan tubuh naga emas untuk menyegel tubuhnya sendiri. Dia mencoba untuk mengurangi kecepatan habisnya kekuatan jiwanya sebaik yang dia bisa. Dia melihat lingkaran hijau tua saat pikirannya mulai bekerja dengan cepat. The Reversal halo tampak seperti teka-teki yang tidak terpecahkan di permukaan, terutama karena mampu membalikkan apapun. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa memecahkannya? Pertama, dia bisa menghabiskan kekuatan jiwa Sumu untuk membuatnya tidak mampu melepaskan keterampilan jiwa. Ini secara alami akan merusak lingkaran cahaya. Kedua, dia bisa berlari ke halo dengan paksa karena dia percaya bahwa halo Sumu ada batasnya. Metode pertama agak tidak realistis. Sumu adalah raja jiwa lima cincin. Itu adalah peristiwa yang tidak mungkin baginya untuk kehabisan kekuatan jiwanya, terutama setelah Tang Wulin menyaksikan kontrol tanpa celai yang dia miliki atas keterampilan jiwanya. Karena itu masalahnya, opsi kedua adalah satu-satunya yang tersisa. Tang Wulin menyipitkan mata saat secercah cahaya terlihat di matanya. Pada saat berikutnya, dia terlihat, sekali lagi, berlari menuju Sumu. Tepat ketika dia akan memasuki jangkauan reversal halo sekali lagi, Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah tepat di luar reversal halo. Garis-garis naga emas inkorporeal muncul dari bawah kakinya tetapi tetap berada di luar lingkaran. Sebaliknya, naga emas inkorporeal berkumpul di belakangnya, mendorong tubuhnya dengan paksa untuk masuk ke dalam halo pembalikan seperti bola meriam, chapter 630, ledakan Sumu. Sama seperti yang diprediksi Tang Wulin, akselerasilah yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum suatu objek akan dikeluarkan setelah memasuki halo pembalikan. Pembalikan itu juga memiliki batasannya sendiri. Dengan kata lain, akselerasi yang lebih besar akan memungkinkan seseorang untuk berlari lebih jauh ke dalam lingkaran cahaya sebelum dia dibalik. Jika percepatan seseorang begitu tinggi sehingga melebihi batas pembalikan halo, seseorang dapat langsung menuju ke tengah. Tang Wulin mengandalkan naga emas mengguncang bumi untuk mengebor lebih dari 2 meter ke dalam halo pembalikan kali ini, ditambah dia masih mendorong dirinya sendiri ke depan. Meskipun penglihatannya sudah kabur, dia masih bisa melambaikan cakar naga emas kanannya hanya dengan bergantung pada ingatan dan perasaannya dari sebelumnya. Lima aliran cahaya kemasan gelap berubah menjadi bilah tajam yang memotong udara dengan berani. Udara terkoyak dan bahkan efek pembalikan halo tampaknya juga terkoyak. Tang Wulin melihat ekspresi heran sumu dari celah antara lingkaran cahaya yang robek. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk mencari cara untuk memecahkan reversal halo secepat itu. Selain itu, Tang Wulin telah melakukannya dengan cukup berani. Pisau emas yang sangat besar menebas jalan mereka sampai tepat di depan wajah sumu. Pembalikan halo dianggap tidak mampu menyelesaikan pembalikannya ketika berhadapan dengan naga emas Tang Wulin mengguncang bumi dan cakar naga emas. Sementara itu, cahaya ungu melintas di mata Tang Wulin. Dia melepaskan mata setan ungu dalam sepersekian detik ketika lingkaran cahaya rusak. Tatapan sumu menjadi terganggu, dan dia bahkan mundur satu langkah. Namun, lima ekor besar di belakang punggungnya tiba-tiba melindunginya atas kemauan mereka sendiri dan dengan cepat berkumpul di depan tubuhnya untuk menerima pukulan cakar naga emas. Bang! Kedua sosok itu melesat hampir bersamaan. Tang Wulin terbang keluar dari efek reversal halo. Secara alami, semakin dalam dia berlari ke atas ring, semakin besar kekuatan pembalikannya. Kali ini, dia didorong keluar ring selama lebih dari 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Di sisi lain, sumu terbang juga. Dia terpesona oleh cakar naga emas. Seluruh tubuhnya terlempar ke samping sejauh puluhan meter dan menabrak perisai pelindung meski dilindungi oleh lima ekornya. Baru setelah itu, dia bangkit kembali ke tanah. Saat itu sosoknya mulai melayang di atas tanah seolah-olah dia tidak memiliki beban sama sekali. Lima ekornya telah mendorong tubuhnya sampai dia berdiri dengan benar sekali lagi. Dia telah menahan cakar naga emas. Ekspresi Tang Wulin berubah menjadi serius. Bagi seorang master jiwa sistem kontrol untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan cakar naga emasnya sendiri benar-benar tidak bisa dipercaya. Untayan bulu melayang turun dari lima ekor besarnya dan tersebar di hadapannya. Wajah sumu tampak sedikit pucat, tetapi keanggunan dalam tatapannya telah lenyap dan sebagai gantinya adalah amarah. Dia sangat menghargai kelima ekornya, karena mereka tidak hanya muncul ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya tetapi juga merupakan bagian dari tubuhnya. Tidak ada yang lebih penting bagi seekor rubah berekor sembilan selain ekornya. Meskipun serangan cakar naga emas sebelumnya telah diblokir oleh lima ekor rubahnya, ekornya telah terluka cukup parah. Sementara itu, di ruang tunggu, kekuatannya sangat kuat. Terobosan sebelumnya mencapai tujuan yang sama melalui pendekatan berbeda seperti bagaimana kakak bertarung melawan sumu di masa itu. Dia tidak sekuat kakak, tapi dia memiliki penilaian yang sangat baik dalam pertempuran. Apalagi, serangan tadi sangat kuat. Ekor sumu tidak lebih lemah dari baju besi pertempuran biasa. Mengejutkan bahwa begitu banyak bulu jatuh dari mereka. Petik 2 Tatapan Daiyoyan mengungkapkan bahwa dia sedikit khawatir. Kegembiraan di mata Long Yue tumbuh. Rubah ekor sembilan yang mengamuk itu menakutkan. Bahkan aku merasa begitu. Saya ingin melihat bagaimana teman kecil Akademis Rek akan menahan amarah sumu. Petik 2 Ya, sumu telah berubah. Ketika dia menstabilkan dirinya sekali lagi dan melihat ke bawah kebulu rubah yang menutupi tanah, seluruh auranya telah mengalami transformasi yang menjungkir balikkan langit dan bumi. Matanya berubah dari sebening kristal menjadi berlumpur, dan kemudian dengan cepat mulai memerah. Yang mengherankan semua orang, matanya telah menjadi warna darah, sementara lima ekor raksasa di punggungnya mengembang dengan cepat dan bergoyang mengikuti angin. Dibandingkan sebelumnya, ekornya bertambah dua kali lipat. Tang Wulin memandang sumu. Dia bisa merasakan dadanya menegang. Kekuatan garis darah Raja Naga Emas memungkinkan dia untuk merasakan sumber perubahan sumu saat ini lebih dalam. Itu bukan keterampilan jiwanya atau jiwa bela diri, tetapi itu berasal dari garis keturunannya, dan kekuatan yang dia peroleh darinya. Tekanan yang sangat besar terpancar dari sumu saat dia berdiri di hadapannya. Raja Rubah tidak lagi sopan dan anggun, tetapi sekarang paling menakutkan. Lima ekor besar di belakang punggungnya bergoyang serempak. Adegan menakutkan muncul saat dia melepaskan kelima lingkaran cahaya pada saat yang sama, menembaknya ke arah Tang Wulin. Apakah dia melepaskan lima keterampilan jiwa pada saat yang sama? Sama sekali tidak ada keterampilan seperti itu bahkan di Akademi Srek. Keterampilan jiwa yang dirilis mampu berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Namun, selalu ada urutan dalam melepaskan skill jiwa. Proses tumpang tindih keterampilan jiwa hanya bisa dilakukan ketika efek satu keterampilan jiwa belum berakhir dan efek keterampilan jiwa berikutnya terungkap. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan seseorang melepaskan lima keterampilan jiwa secara bersamaan. Satu-satunya penjelasan yang layak untuk ini adalah bakat alami sumu, hadiah bawaan dari garis keturunan pribadinya. Di ruang tunggu, semua orang menjadi cemas bertanya-tanya apakah ini mendukung Akademi Srek atau Akademi Monster. Para siswa dari kelompok Monster Akademi dapat dengan jelas mengingat bahwa Long Yue dan Sumu pernah bertengkar. Sementara dalam keadaan mengamuk, Sumu melepaskan lima keterampilan jiwa yang hebat secara bersamaan ke Long Yue. Long Yue menanggung bebannya dan berhasil menahan efek dari lima skill jiwa secara bersamaan. Pada akhirnya Sumu menyerah dan melepaskan posisinya. Bisakah Tang Wulin menahan efek dari lima keterampilan jiwa yang dilepaskan bersamaan? Halo pertama berwarna putih. Itu adalah halo yang melemahkan. Halo kedua adalah kombinasi dari tujuh warna. Itu adalah halo soul power stripping. Lingkaran ketiga berwarna hijau tua. Itu adalah reversal halo. Halo keempat berwarna hitam, dan itu adalah devoring halo. Halo kelima berwarna emas, dan itu adalah destruction halo. Lima keterampilan jiwa yang mengerikan dilepaskan secara bersamaan ke udara. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk lari keluar dari area yang mereka tutupi. Selain itu, lima lingkaran cahaya ini masih menyesuaikan posisi mereka dengan kecepatan penuh di udara. Lima cincin jiwa kemudian tumpang tindih dan jatuh dari langit. Tang Wulin memperhatikan ketika lima cincin bercahaya jatuh, dan tatapannya menjadi serius. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak berusaha mengelak atau bahkan bergerak. Dia hanya berdiri di sana saat lima lingkaran cahaya jatuh dari langit ke tubuhnya. Seketika, Tang Wulin merasa tubuhnya terkoyak. Bahkan tubuh naga emas tidak mampu menahan penderitaan dan rasa sakit yang dibawa oleh kekuatan itu. Efek debilitating halo berlipat ganda sehingga segalanya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Efek halo soul power stripping juga menjadi dua kali lipat. Kecepatan di mana itu bisa menguras kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Efek langsung pembalikan halo benar-benar berbeda dibandingkan saat digunakan untuk menjaga sumu. Itu membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah lalat tanpa kepala. Seolah-olah setiap serat dari dirinya telah kehilangan semua rasa keteraturan. Bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah di tubuhnya telah menjadi kacau. The Reversal Halo hanya yang ketiga dalam urutan lima keterampilan jiwa, tetapi tidak diragukan lagi keterampilan jiwa sumu yang paling kuat yang menyebabkan perubahan terbesar. The Deforing Halo melahap jiwa-jiwa dan keadaan pikiran seseorang. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah kekuatan spiritualnya akan dilucuti dengan paksa. Sakit di kepalanya sangat parah sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Destruction Halo membawa kekuatan penghancur yang tak terhentikan seolah-olah ada tangan besar yang datang dari segala arah dan merobek tubuhnya dengan liar sampai dia benar-benar terkoyak. Kelima keterampilan jiwa ini tumpang tindih sehingga semua efeknya berlipat ganda. Seketika, tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Atasan Tang Wulin segera terkoyak dan memperlihatkan tubuh berototnya yang tertutup sisik emas. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan berbagai warna yang mempesona. Mereka melawan lima cincin jiwa yang tumpang tindih dengan seluruh kekuatan mereka. Seseorang bisa melihat untayan kekuatan jiwa putih dilucuti dari tubuhnya, dan bahkan ada pita darah yang mengalir keluar juga. Kapten, Xie Xie berteriak keras. Dia akan lari keluar sebelum dia ditangkap oleh Yuanen Yehui. Xie Xie sering bertengkar dengan Tang Wulin, tetapi kenyataannya, mereka telah berteman paling awal dan memiliki hubungan yang sangat baik. Ekspresi Gu Yue sangat suram seolah-olah wajahnya akan hujan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia berbicara dengan suara yang tumpul, percayalah. Dia tidak akan pernah menahan serangan frontal tanpa sarana untuk menghindar tanpa alasan. Saya yakin dia punya idenya sendiri. Petik 2 Di ruang tunggu sisi lain, suasananya benar-benar berbeda. Ini sudah berakhir. Dai Yuanen menghela nafas pelan. Itu salahnya sendiri karena membuat marah sumu. Aku ingin tahu apakah sumu terluka parah. Petik 2 Dai Yunen, R menyaksikan pemandangan di depan matanya dengan linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, balas dendam tidak membawa kegembiraan ke dalam hatinya. Sebaliknya, dia merasa agak tidak nyaman saat melihat Tang Wulin terperangkap dalam situasi yang sedemikian ekstrim. Long Yue mengerutkan kening seolah dia tenggelam dalam pikirannya. Semua orang tidak lagi memperhatikan layar. Efek dari 5 keterampilan jiwa yang tumpang tin di benar-benar menakutkan. Itu adalah serangan si multan terhadap roh, kekuatan jiwa, dan tubuh. Serangan itu menyerang Tang Wulin di semua lini. Apa lagi yang bisa terjadi? Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye. Terima kasih telah menonton.